penting untuk agama tapi kemudian ditinggalkan tidak diasah termasuk jendaka kepada Allah ya kalau dulu kalian kemana itu menjadi kebutuhan agama sekarang ya kalian haji kalian apa saja kalian pejat, pijat, dibekam apa aja ya ke fungsi untuk agama kalian lukang kalian kacamata dan sebagainya jangan ditinggalkan itu selagi itu penting untuk kalian selagi itu bermanfaat untuk Bismillahirrahmanirrahim wa'anuhu radiyallahu wa'anuhu wa'ala samiq wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ku innallah yudakhilu bisahmi bisahmi wahidi thalathata nafaril jannata soni'ahu yahtasibu fui's sonha ihil fir tho raami bihi yeh wambul 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 wawwakabu wa'almu warkabu wang untarmu ahabu ilayya min antarkabuara mementarakan ramiyah wa'dama unlimahu raqbatan anu fa'innahu fa'innaha ni'mhatum tarwaka ha'awqa wakwa'l aqwada wawudani Dari Abu Uqbah bin Amir al-Juhani r.a berkata Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda Sebenarnya Allah akan memasukkan tiga orang ke dalam surga Dikarenakan satu panah Yaitu pembuatnya yang sewaktu membuatnya hanya mengharapkan kebaikan pahala Orang yang memanahkan Dan orang yang memberikan anak panah kepada orang yang memanah Mendalak kalian selalu berlatih memanah dan berkendaraan Dan berlatih memanah lebih aku sukai daripada kamu yang berlatih naik kendaraan Orang siapa yang meninggalkan merupakan panahan setelah ia dianjari karena benci Maka sikap seperti itu ibarat satu nikmat yang diingkali Satu panah bisa membuat orang masuk surga Yang pertama orang yang membuat panah semata karena kebaikan dengan Allah Yang kedua orang yang memanah itu sendiri Yang ketiga orang yang mengambilkan anak panah itu sudah dapat panah Jadi kalau sampean misalnya waktu paksas Meski hanya bagian asisten mengambilkan tisu Meski hanya bagian asisten mengambilkan Atau bagian asisten Tetap saja ada bagian pahala disana ya Bismillahirrahmanirrahim Dari salamah bin al-aqwair r.a Nabi s.a.w. melewati sekelompok orang yang sedang latihan memanah Dan beliau bersabda memanah lah kalian Hai anak cucu Ismail Karena suruhnya nenek moyang kalian dulu adalah pemana Kalau pemana itu sekarang arti lari ya Pasukan arti lari Pasukan pemana Dari Amr bin al-s.a.w. berkata Seorang buddha Jadi saking pentingnya memanah Itu sama dengan memertiakan seorang buddha Bismillahirrahmanirrahim Dari Yahya Khuraim bin Fatih r.a Berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menafkalkan suatu keperluan dijuang di jalan Allah Maka dicatat baginya 700 kali lipat Perjuangan kita Bagi yang menafkalkan hartanya Apa saja untuk perjuangan di jalan Allah Dilipatkan dan akan menjadi Sabu Umia Sabu Umia itu 700 lipat Bismillahirrahmanirrahim Nabi s.a.w. r.a Dari Abu Sa'id r.a Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada seorang pembayang berpuasa satu hari yang semata-mata karena Allah Melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun disebabkan puasanya itu Bapak Al-Fatulullah s.a.w. di pahala puasa Itu benar-benar luar biasa ya Dijauhkan dari neraka Bismillahirrahmanirrahim Bapak Al-Fatulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang berpuasa sehari semata-mata karena Allah Maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan api neraka Satu parit sejauh langit dan bumi Bapak Manfaat puasa ya Yang utama adalah ridha Allah Dan dijauhkan dari api neraka Bismillahirrahmanirrahim Seperti jauhnya Jauhnya dari api neraka Seperti jauhnya Langit dan bumi Dijauhkan ke kalayan tadi di hadis sebelumnya Seperti jauhnya perjalanan 70 tahun Bismillahirrahmanirrahim 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 Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa mati tanpa pernah berperan Dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk berperang Maka ya sama saja dengan mati pada salah satu cabang sifat pengunafikan Jadi barang siapa yang mati Tapi dia matinya itu tidak pernah ikut berperang Juga tidak pernah ingin ikut berperang Yang intinya berada di zona nyaman terus Maka dia sebenarnya mati dalam keadaan munafek Meskipun muslim Kalau hanya mengandalkan sahadat, mengandalkan Sudah pernah mengucapkan kalimat Tauhid masuk surga Nah itu dibapat oleh hatis-hatis semacam ini Kalau kalimat Tauhidnya hanya dikit Karena kalimat Tauhid juga perlu diucapkan Dan ditandaskan lewat pindakan Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh